Halo para ketua, para pecinta Battle True The Heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para ketua yang udah lelah seharian beraktifitas, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan, wulah gak usah lama-lama lagi, kita kancutan dan selamat berimajinasi. Intro Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dicegat oleh banyak orang, Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit menantang ke arah banyak sosok yang mendambakan warisan yang didapatkan Xiaoyan, Seorang pria bertubuh kurus pada saat ini menantap ke arah Xiaoyan dengan mata dingin, sosoknya segera berkata bahwa Xiaoyan jangan berpikir bahwa langkah ketiga di belakang Xiaoyan bisa menyelamatkannya, Tidak peduli dari kekuatan keluarga mana Xiaoyan berasal, tidak akan ada yang bisa meminta pertanggung jawaban jika Xiaoyan mau cut disini, Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah pria tersebut dan Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju, Niat membunuh juga pada saat ini menyerimuti si pria melihat sosok Xiaoyan yang melesat, Xiaoyan pada saat ini mengembunkan energi darah di belakang tubuhnya, Mata semua orang seketika tertuju kepada Xiaoyan dan mereka benar-benar terkejut, Tidak hanya Xiaoyan tetapi semua orang juga pada saat ini memiliki hal yang sama, Meskipun mereka telah menyerap energi iblis di tubuh masing-masing, Mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya sebelum memasuki tempat ini, Semua orang pada saat ini hanya bisa berfokus kepada Xiaoyan yang seorang dogat yang berhadapan dengan langkah kedua keabadian, Xiaoyan pada saat ini mengembunkan bayangan darah dan melihat hal tersebut si pria mendengus dingin, Bagaimanapun di matanya sosok Xiaoyan hanyalah seorang dogat, Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung di tangan Xiaoyan, Ia tidak akan bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari teknik tersebut, Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berteriak dengan tajam ketika mengeluarkan teknik baru milik Xiaoyan, Xiaoyan mengeluarkan teknik tingkat tinggi tingkat di Tianhe Demonic Light Elephant, Bayangan darah pada saat ini seketika terkondensasi oleh energi iblis di udara, Meskipun penampilannya agak kabur, tetapi mereka masih bisa melihat bahwa bayangan darah ini sebenarnya adalah raja iblis Tianhe, Xiaoyan pada saat ini melangkah maju dan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan serangan ini ke arah si pria, Si pria juga pada saat ini menggeretakan giginya dan sosoknya dalam sekejap mata segera mengeluarkan sebuah peti mati, Peti mati berwarna merah darah ini segera dilesatkan ke arah serangan dari Xiaoyan, Melihat hal ini semua orang juga pada saat ini seketika terkejut, Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa orang ini bernama Yugo Wang dan sosoknya berasal dari Shuan Ming Superstar, Ia adalah orang kuat langkah kedua keabadian, Ia juga pernah mendengar bahwa sosok tersebut bisa mengandalikan boneka mayat super, Tidak mudah untuk menghadapi boneka mayat yang kuat yang dimiliki oleh pria tersebut, Semua orang pada saat ini melihat peti mati yang berhadapan dengan lesatan serangan Xiaoyan, Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke udara, Peti mati itu terbungkus dengan kekuatan keabadian dan Xiaoyan menyipitkan matanya, Xiaoyan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan serangan peti mati ini, Namun kekuatan Xiaoyan benar-benar masih belum sebanding dengan kekuatan keabadian, Bayangan darah milik Xiaoyan pada akhirnya runtuh setelah penturan terjadi, Semua orang juga langsung tertawa penuh dengan ejekan melihat serangan Xiaoyan yang dihancurkan, Semua orang lanjut menggelengkan kelapanya, Namun mereka pada saat ini menyadari sesuatu, Mereka semua juga berharap bahwa Xiaoyan pada saat ini akan segera dimusnahkan, Dengan begitu mungkin mereka semua akan memiliki kesempatan untuk memahami warisan tersebut, Sementara itu di sisi lain, Si pria pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan bahwa dogat benar-benar hanyalah dogat, Tidak peduli warisan apa yang Xiaoyan dapatkan, Sebaiknya Xiaoyan jangan mencoba menjadi musuh makhluk tingkat keabadian, Begitu selesai berbicara, Sosok Yuguang pada saat ini kembali dengan tegas melesat ke arah Xiaoyan, Tekanan yang berasal dari peti mati merah juga, Pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan, Peti mati merah ini dalam sekejap mata bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi, Namun begitu peti mati ini berjarak 1 meter di depan Xiaoyan, Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan peti mati merah dan sosok ini adalah Shenju, Shenju segera melesatkan tendangan keras membuat peti mati merah tersebut terlempar mundur, Yuguang memandang ke arah Shenju di sisi kejauhan dengan mata yang sedikit menyipit, Yuguang bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Shenju, Meskipun tidak ada rasa takut di matanya, Namun sosoknya pada saat ini tidak ingin bertempur sendirian, Sosoknya segera berteriak kepada semua orang ketika bertanya apakah tidak ada di antara mereka yang akan mengambil tindakan, Jika hal ini berhasil mereka benar-benar tidak akan pernah mendapat bagian, Semua orang seketika saling memandang mendengar apa yang dikatakan oleh Yuguang, Begitu perkataan ini terdengar pada akhirnya sebuah sosok tiba-tiba muncul, Sosok ini juga merupakan langkah ketika keabadian dan sosok ini adalah seorang wanita, Sosok wanita ini memiliki postur tubuh yang terlihat kuat, Sosoknya segera berkata kepada Shenju bahwa lawannya adalah si wanita, Tanpa banyak basa-basi sosoknya pada saat ini segera melesatkan serangan ke arah Shenju, Shenju juga segera mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan dengan si pria, Sementara itu Yuguang kembali menatap ke arah Xiaoyan sambil meledek, Yuguang berkata sepertinya Xiaoyan benar-benar kurang beruntung, Xiaoyan hanya memiliki langkah ketiga di sampingnya, Dan sosok tersebut tidak lagi bisa melindungi Xiaoyan, Melihat Xiaoyan yang masih tampak terlihat tenang, Pada saat ini Yuguang pada akhirnya menggertakan giginya, Yuguang tanpa ragu-ragu segera menampar peti mati merah dengan telapak tangannya lagi, Yuguang menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya, Sosoknya melesatkan peti mati dan melihat hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan teknik gajah cahaya iblis Tianhe nyata, Xiaoyan mengeluarkan teknik gajah cahaya iblis Tianhe tingkat kedua, Dan guntur surgawi penghancur kehampaan melonjak di tubuh Xiaoyan, Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, Jantung guntur juga pada saat ini telah meningkat menjadi total 25, Dalam sekejap mata, Kekuatan fisik Xiaoyan meningkat drastis, Dan bayangan darah di udara kembali mengeras, Berbeda dengan bayangan darah tadi, Bayangan darah kali ini benar-benar membentuk tubuh yang solid, Penampilannya menjadi semakin jelas, Seolah-olah raja iblis Tianhe benar-benar kembali datang ke dunia, Ada dua culak yang tumbuh di kelapanya, Dan tubuhnya terlihat di tupilingan garis merah, Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan, Dan sosoknya tanpa basa-basi segera melesat menghantam ke arah serangan Yuguang, Semua orang mendesis dingin melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan, Mereka benar-benar terkejut begitu melihat tubuh kental dari raja iblis Tianhe, Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan tubuh yang terkondensasi, Berhadapan dengan peti mati berwarna merah, Kali ini setelah sedikit konfrontasi, Tidak ada satupun di antara kedua serangan yang benar-benar runtuh, Hal ini membuat Xiaoyan mengangkat sedikit alisnya, Dan barulah pada saat itu Xiaoyan benar-benar merasakan kekuatan dari serangan ini, Xiaoyan pun menghelak nafas, Namun sesaat berikutnya, Serangan Xiaoyan perlahan-lahan mulai kembali terkoyak, Dan benar-benar menghilang, Kekuatan peti mati benar-benar sangat kuat, Dan Xiaoyan pada saat ini mengertakan giginya, Sementara itu Yuguang pada saat ini segera berteriak dengan marah, Bahwa ia telah berkata seorang dogat, Hanyalah seorang dogat, Bagaimana mungkin ia bisa mencoba bersaing dengan makhluk keabadian seperti Yuguang, Begitu selesai berbicara, Yuguang pada saat ini tampak benar-benar tidak ingin lagi banyak membuang waktu, Sosoknya berniat untuk menghabisi Xiaoyan, Dan Yuguang memerintahkan banyak sosok untuk ikut menyerang, Beberapa sosok di sekitar pada akhirnya segera bersiap, Namun begitu mereka hendak mengambil tindakan, Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga masing-masing, Suara tersebut berkata bahwa barang siapa yang berani melangkah, Bahkan setengah langkah ke area sekitar Xiaoyan, Mereka akan mokak, Begitu suara ini terdengar, Semua orang bisa melihat lesatan cahaya, Sebelum akhirnya sesosok muncul tidak jauh dari Xiaoyan, Sosok ini merupakan sosok wanita, Dan sosok ini adalah Taiking, Semua orang menyipitkan matanya menetap ke arah Taiking, Karena mereka bisa merasakan aura dari Taiking, Mereka tanpa sadar bergumam, Bahwa ini adalah langkah kelima keabadian, Pantas saja orang ini benar-benar begitu percaya diri, Karena ia dilindungi oleh orang kuat dari langkah kelima, Banyak sosok pada saat ini mundur satu demi satu, Dan menunjukkan kewaspadaan, Sementara itu mata Yuguang pada saat ini tiba-tiba menyusut, Karena ia juga bisa merasakan kekuatan Taiking, Namun meskipun begitu, Sosoknya pada saat ini tampak tidak peduli sama sekali, Yuguang pada saat ini hanya berniat untuk membunuh Xiaoyan, Sosoknya pada akhirnya segera kembali melesatkan peti mati, Berwarna merah darah, Suara redakan sonic pada saat ini seketika bergemak menuju ke arah Xiaoyan, Semua orang pada saat ini berpikir, Mungkin Taiking akan benar-benar menghancurkan serangan dari Yuguang, Namun apa yang terjadi benar-benar mencengangkan semua orang, Taiking pada saat ini terlihat menutup matanya, Dan dengan rilek duduk bersilah, Tampaknya Taiking benar-benar tidak ingin mengambil tindakan, Dan membiarkan Xiaoyan melewati pertempuran ini, Mereka pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan, Yang pada saat ini masih berdiri dengan tegak, Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya melangkah maju, Dan berinisiatif untuk bergegas menuju peti mati merah darah, Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya, Dan menghantamkan tinju ke arah peti mati, Benturan pada akhirnya segera terjadi, Dengan energi yang dipenuhi dengan lonjakan kekerasan yang menyebar, Yuguang memandang ke arah Xiaoyan, Yang benar-benar tidak menghindari peti mati miliknya, Yuguang pada saat ini menunjukkan senyum menghina di mulutnya, Ia berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan bisa menanggung serangan ini dengan kekuatannya, Namun setelah benturan, Yuguang pada saat ini tiba-tiba terkejut, Pada saat ini sosok Xiaoyan terungkap, Dan Xiaoyan tidak hancur seperti apa yang dibayangkan oleh semua orang, Sebaliknya di bawah kepalan tangan Xiaoyan ini, Peti mati mulai bergetar dan mengeluarkan suara berderak, Sesaat kemudian seluruh peti mati benar-benar hampir meledak, Seketika Yuguang pun tertegun dan senyum jahat di wajahnya tiba-tiba membeku, Sosoknya bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Peti mati ini terbuat dari bahan emas dewa merah, Dan bagaimana mungkin Dogat bisa menghancurkannya, Begitu perkataannya terdengar, Peti mati pada akhirnya benar-benar meledak menjadi bubuk, Yuguang pun kembali berteriak, Bahwa metode rahasia macam apapun yang Xiaoyan gunakan, Ia tidak peduli, Yang jelas pada saat ini, Karena Xiaoyan telah melakukan hal tersebut, Maka Xiaoyan harus membayar mahal, Izinkan ia menunjukkan kepada Xiaoyan, Kekuatan dari mayat dewa kuno miliknya, Bersamaan dengan peti mati yang meledak, Sesosok tubuh pada saat ini terlihat tergeletak di dalam peti mati, Xiaoyan juga melihat sosok mayat di dalam peti mati, Dan Xiaoyan merasakan bahwa jantungnya berdetak kencang, Dua kata pada saat ini terlintas di benar Xiaoyan, Ketika Xiaoyan teringat dewa asli, Xiaoyan pada saat ini memandang dengan hati-hati, Dan merasakan aura yang memancar dari sosok tersebut, Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya menggelengkan gelapannya, Xiaoyan lanjut bergumam bahwa ini bukanlah dewa asli, Tetapi ia memiliki energi dan darah dewa asli di dalam tubuhnya, Xiaoyan khawatir orang ini menggunakan esensi dan darah dewa asli Untuk memurnikan boneka mayat ini, Sementara itu di sisi lain, Mata boneka yang tertutup pada akhirnya seketika terbuka, Aura kuat keluar dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya segera meraung keras ke arah Xiaoyan, Sosoknya melesatkan tinju tanpa gerakan mewah, Tetapi mengandung energi yang sangat kuat, Xiaoyan juga menyadari bahwa boneka mayat ini memancarkan aura kuat dari langkah ketika keabadian, Selain itu, kekuatan fisiknya juga bahkan sangat menakutkan, Dengan ditambahkan esensi dan darah dewa asli, Meskipun ia masih belum mencapai tubuh keabadian, Kekuatan yang ditampilkannya benar-benar masih sangat kuat, Xiaoyan awalnya tidak tertarik pada orang ini, Tetapi setelah Xiaoyan melihat hal tersebut, Xiaoyan berpikir, Mungkinkah ada petunjuk tentang dewa asli di tubuhnya, Mungkin akan ada dewa asli kuat lainnya yang masih hidup dan Xiaoyan masih memiliki beberapa harapan, Xiaoyan semakin berharap untuk bisa menemukan klan dewa asli demi meningkatkan kekuatan klon milik Xiaoyan, Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan menghadapi lesatan serangan dari boneka mayat, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bergerak di tengah-tengah benturan, Namun sesaat setelah benturan keras, boneka mayat itu pun terhuyung dan terlempar mundur, Sosoknya pada akhirnya segera menstabilkan tubuh dan hal ini segera mengejutkan Yuguang, Yuguang pada saat ini benar-benar melotot melihat boneka miliknya yang dipukul mundur, Yuguang melotot menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menoleh ke arah Taiyiking, Ada ekspresi pahit di wajahnya dan sosoknya pada saat ini segera memindahkan boneka mayatnya, Yuguang tampaknya menyadari sesuatu yang salah, Yuguang juga berniat untuk melarikan diri dan sosoknya pada saat ini melesat, Yuguang tampaknya telah memiliki pemahaman bahwa sosok Xiaoyan ini adalah seorang master yang bura-bura menjadi babi dan memangsa harimau, Yuguang juga akhirnya menyadari bahwa dua sosok yang merupakan langkah kelima dan langkah ketiga keabadian adalah anak buah pria tersebut, Yuguang pun mengeluarkan keringat dingin dan Yuguang pada saat ini memiliki spekulasi mengenai kekuatan Xiaoyan, Yuguang tentu tahu kekuatan dari boneka yang ia miliki dan jika Xiaoyan bisa menghancurkannya, mungkin saja Xiaoyan lebih kuat jika dibandingkan dengan langkah ketiga, namun jika melihat anak buah Xiaoyan yang salah satunya merupakan keabadian langkah kelima, dimungkinkan bahwa Xiaoyan mungkin telah mencapai langkah keenam keabadian, Yuguang pun kembali melihat ke arah Taiking sebelum akhirnya Yuguang berpikir bahwa wajah ini terlihat sangat familiar, sesaat kemudian setelah mengingat-ingat pupil mata dari Yuguang tiba-tiba menyusut, Yuguang pada akhirnya bergumam, mungkinkah ia adalah salah seorang dari delapan dewa keabadian dari isana dewa pemburu, Yuguang pada akhirnya benar-benar gemetar dan menggertakan gigi dan sosoknya segera terbang menjauh, Yuguang masih memiliki rasa keberuntungan saat ini, namun begitu sosoknya melesat agak cukup jauh, tiba-tiba tubuhnya terhenti karena ada sesosok cantik yang muncul di hadapannya, sosok ini adalah Taiking yang segera melampaikan tangannya ke arah Yuguang, kekuatan dahsyat segera menampar pipi dari Yuguang, Yuguang seketika terlempar mundur dan sosoknya benar-benar kesulitan menstabilkan tubuh, setelah beberapa saat Yuguang pada akhirnya berhasil menstabilkan tubuh, tetapi ia merasakan hawa dingin di belakang tubuhnya, Yuguang pun segera menoleh dan menyadari keberadaan Xiaoyan yang menatapnya dengan wajah tersenyum, Yuguang pada saat ini seketika terdiam dan tertegun, sementara itu Xiaoyan segera bertanya mengapa Yuguang berniat untuk pergi, mungkinkah Yuguang benar-benar tidak lagi menginginkan warisan yang Xiaoyan dapatkan, Yuguang pada saat ini tanpa sadar segera berlutut di hadapan Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan mengagukan kelapanya dan berkata bahwa itu hal yang bagus, Yuguang seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Yuguang kembali memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya Yuguang meminta maaf, Yuguang lanjut berkata bahwa ia ingin berterima kasih atas kemurahan hati tuan, Yuguang bersujud berkali-kali sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur perlahan, melihat hal tersebut Xiaoyan segera memandang bahu Yuguang dan berkata bahwa ada syarat jika Yuguang ingin bertahan hidup, hati Yuguang tiba-tiba menegang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Yuguang mengangkat kelapanya dengan ekspresi yang dipenuhi ketakutan, sementara itu Xiaoyan segera menunjuk boneka mayat yang tergantung di samping dan berkata bahwa Xiaoyan sangat tertarik dengan boneka mayat Yuguang. Yuguang seketika terengangak dan terlihat dipenuhi dengan keheranan, Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya apakah Yuguang keberatan. Yuguang segera tersadar dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Yuguang segera berkata bahwa jika Tuhan menginginkan mayat dewa kuno ini, Yuguang akan bisa memberikannya kepada Tuhan. Begitu selesai berbicara, cahaya bersinar di tangan Yuguang dan secarik batu giyok muncul. Yuguang kembali menjelaskan bahwa ini adalah teknik pemurnian mayat tak bertuhan. Jika Tuhan ingin mengendalikan boneka mayat ini, maka teknik tersebut adalah yang paling cocok. Si pria pada saat ini menyodorkannya ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan menggelengkan kelapanya. Xiaoyan tidak menerima teknik pemurnian mayat yang baru saja disodorkan oleh Yuguang. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak menginginkan boneka mayat ini. Kalimat yang baru saja keluar dari mulut Xiaoyan benar-benar membuat Yuguang bingung. Yuguang tampak gelisah sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah Yuguang. Xiaoyan berkata bahwa ada esensi darah yang kuat di mayat dewa kuno ini. Xiaoyan pada saat ini ingin tahu dimanakah Yuguang mendapatkannya. Yuguang pada saat ini gemetar dan sosoknya tiba-tiba terdiam. Yuguang pada akhirnya lanjut berkata bahwa ada lebih dari 100 jenis esensi dan darah yang digunakan untuk memurnikan mayat dewa kuno ini. Namun ia benar-benar ingin tahu yang manakah yang secara spesifik dibicarakan oleh Tuhan. Ekspresi Xiaoyan berubah menjadi gelap begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Yuguang. Niat membunuh juga terungkap di matanya karena Xiaoyan tahu Yuguang pada saat ini muter-muter gak jelas. Yuguang juga segera menyadari perubahan suasana hati Xiaoyan dan wajah Yuguang. Seketika menjadi pucat, Yuguang berkeringat dingin dan bergumam bahwa ia mengerti apakah yang Tuhan maksud kali ini adalah esensi dan darah dari droh dewa asli. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera bertanya kepada Yuguang dari manakah ia mendapatkannya. Yuguang pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ia mendapatkan setetes esensi darah ini di pelelangan secara kebetulan. Ia benar-benar tidak tahu asal-usulnya dan semuanya telah ia katakan dengan jujur kepada Tuhan. Yuguang mendengar apa yang dikatakan oleh Yuguang, Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera melesatkan tinjunya. Simbol dewa jahat berkedip di antara alih Xiaoyan dan pukulan yang kuat benar-benar menghantam dada Yuguang. Sosok Yuguang pada saat ini terpental sementara dadanya terlihat bolong. Sebuah jantung emas pada saat ini tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan ketika Xiaoyan menatap ke arah Yuguang. Sebelum Yuguang dapat berbicara, kekuatan spiritual Xiaoyan di keadaan di langsung menyelimuti Yuguang. Xiaoyan segera melakukan teknik pencarian jiwa dan Yuguang seketika menjerit. Yuguang sama sekali tidak bisa melawan dan seluruh tubuhnya gemetar. Matanya juga gemetar dan mulut Yuguang pada saat ini berbusa sambil mengeluarkan semburan raungan menyakitkan. Setelah beberapa lama Xiaoyan pada akhirnya segera menarik kekuatan spiritualnya. Nyala api juga pada saat ini segera membubung di telapak tangan Xiaoyan. Jantung Yuguang langsung berubah menjadi abu dan mengembun menjadi setetes esensi darah keabadian. Yuguang benar-benar langsung dihancurkan tanpa ampun oleh Xiaoyan. Setelah menghabisi Yuguang, Xiaoyan pada saat ini bergumam menyebutkan nama Istana Abadi Nirwana. Xiaoyan pun mengerutkan kening karena nama ini sangat asing bagi Xiaoyan. Xiaoyan belum pernah mendengar tempat ini disebutkan sebelumnya. Namun yang pasti Yuguang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan tempat tersebut. Xiaoyan pada saat ini memiliki pertanyaan di benaknya mengenai tempat apakah ini? Xiaoyan pun melihat sekeliling dan pada saat ini ratusan sosok di sekitar telah mundur. Banyak sosok yang sebelumnya bertahan juga pada saat ini memutuskan untuk mundur. Mereka benar-benar tampak terlihat takut setelah melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Wanita yang bertarung dengan Shenju juga pada saat ini telah mundur dan menghilang setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Shenju tubuhnya terlihat dipenuhi dengan luka dan sosoknya segera duduk bersila untuk melakukan penyembuhan. Sementara itu Xiaoyan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menembus ke dalam cincin penyimpanan Yuguang. Setelah mengobrak abrik, Xiaoyan pada akhirnya menggelingkan kelapanya dan menatap ke arah boneka mayat yang tanpa pemilik. Xiaoyan pada saat ini bisa saja menggunakan jantung api untuk memurnikan esensi dan darah dari dewa asli. Namun mayat ini cukup kuat dan memancarkan aura yang dimiliki oleh orang kuat langka ketika keabadian. Dengan demikian maka sungguh sangat disayangkan jika boneka ini dibakar. Pada akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan segera melesat menyelimuti boneka mayat. Xiaoyan tidak menggunakan teknik pemurnian mayat seperti apa yang disebutkan oleh Yuguang. Xiaoyan meninggalkan jejak jiwa pada mayat dewa kuno yang tidak memiliki pemilik ini. Xiaoyan lanjut mengangkat alisnya dan sambil berpikir mayat dewa kuno melesat. Momentum tirani menyebar dan hanya Xiaoyan yang bisa menggunakannya dalam sekejap. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini lebih mudah daripada apa yang dibayangkan Xiaoyan. Melihat mayat dewa kuno mata senju pada saat ini menunjukkan kekaguman. Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah sedang melihat monster. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menggerakkan fikirannya dan untuk sementara Xiaoyan menyimpan mayat dewa kuno ini ke dalam cincin penyimpanan. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi ke lantai keenam, seluruh menara terguncang dengan jelas dan semua orang tiba-tiba panik. Xiaoyan juga mengerutkan kening karena getaran ini tidak biasa. Getaran ini tidak berlangsung lama dan perlahan meredak membuat semua orang bingung. Xiaoyan pun bergumam apakah yang baru saja terjadi. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin bertindak gegabah dan Xiaoyan memutuskan untuk duduk bersilah. Xiaoyan mengatur nafas dan setelah sebatang dupa, permaisuri pada akhirnya kembali muncul di samping Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya dengan suara rendah apakah yang baru saja terjadi. Permaisuri sedikit mengangguk dan berkata bahwa segel di tempat ini telah dilanggar. Xiaoyan terkejut dan bertanya apakah segel dari Raja Iblis Tianhe benar-benar telah dihancurkan. Permaisuri mengangguk dan lanjut berkata bahwa ia khawatir pengunjung kali ini ada di tempat ini untuk Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari hal tersebut dan Xiaoyan mengetahui siapakah yang datang. Xiaoyan akhirnya segera bertanya kepada permaisuri berapa banyak orang yang datang dari Taishu. Permaisuri segera berkata bahwa total ada lima orang dan mereka sangat kuat. Xiaoyan kembali bertanya kepada permaisuri mungkinkah mereka bisa memasuki menara ini. Permaisuri kembali mengangguk dan berkata bahwa mereka bisa menobrak paksa untuk masuk. Xiaoyan kembali mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Xiaoyan berpikir bahwa klon dari Dewa Void telah disembunyikan di pagoda pemurnian. Bahkan jika mereka tahu bahwa kedua orang Taishu sebelumnya mati di hutan belantara keabadian. Mereka seharusnya tidak dapat melacak Xiaoyan dan sekarang mereka tampaknya memiliki sasaran yang sangat jelas. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah mereka bisa menggunakan metode untuk menargetkan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini merenung dan memikirkan alasan mengapa mereka bisa mengincar ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya bergumam kepada permaisuri bahwa mereka seharusnya tidak bisa mengunci posisi Xiaoyan. Jika mereka bisa menguncinya, mereka seharusnya bisa mengunci saat klon Taishu muncul untuk pertama kali. Mereka tampaknya tidak tahu semuanya berada di tangan Xiaoyan. Dan mereka juga tidak tahu bahwa orang-orang Taishu lainnya dihabisi di hadapan Xiaoyan. Permaisuri pada saat ini sedikit mengangguk dan kembali berbicara kepada Xiaoyan. Permaisuri menjelaskan bahwa jika ia menjadi mereka, masalah ini akan mudah untuk diselesaikan terlebih lagi di tempat ini. Xiaoyan tiba-tiba sedikit bergetar dan Xiaoyan menyadari maksud dari permaisuri. Xiaoyan pun seketika bertanya mungkinkah yang dimaksud oleh Yuan'er adalah jika mereka tidak dapat menemukan Xiaoyan. Hanya ada satu cara dengan mereka yang menghabisi semua orang di tempat ini. Xiaoyan seketika teringat kembali kelakuan kedua sosok makhluk Taishu sebelumnya ketika menerbut kekuatan keabadian. Dengan kekuatan mereka membunuh sepertinya sesuatu yang memang mereka inginkan. Xiaoyan pada saat ini kembali merenung dan Xiaoyan memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Xiaoyan